Mumpung pemilu udah selesai nih Dan saya juga salah satu dari anggota KPPS Yang kemarin-kemarin saya juga harus membatasi bicara saya di media sosial Saya juga harus menghargai orang-orang yang mendukung paslon yang berbeda dengan saya Saya private juga video-video saya Karena saya juga tidak mau dipecat Dan tidak mau menyinggung orang yang tidak sependapat dengan saya Tapi saya kali ini akan berbicara kapasitas saya sebagai anggota KPPS Karena sudah banyak banget berseliweran video atau postingan Orang-orang yang bicara bahwa TPS-TPS itu banyak yang curang Ini saya mau kasih paham aja Bahwa kami sebagai anggota KPPS itu dibawah sumpah Kita juga pas dilantik juga ada fakta integritas Jadi amanah kita ini dan tanggung jawab kita ini juga sangat berat Nah kemudian pada saat logistik datang ke TPS kita belum bisa buka Sampai hari H itu sudah datang saksi dari berbagai partai dan ada pengawas dari bawah slu Baru kita bisa buka di jam 7 pagi Kita hitung satu persatu surat suara yang harus sesuai dengan surat serah terima dari kelurahan Kalau misalnya tidak sesuai kita harus catat di berita acara khusus Kemudian seperti amplop dan lain sebagainya yang ada di dalam kotak suara itu harus kita samakan dengan surat serah terima dari kelurahan Nah setelah semuanya selesai Dilihat baru nih kita lakukan proses pencoblosan Setelah pencoblosan selesai Semuanya harus dihitung kembali Berapa orang yang datang memilih Kemudian selisihnya dengan surat yang didistribusikan oleh kelurahan itu harus sama persis dengan surat suara yang tidak digunakan Kalau sudah sesuai baru kita rusak Rusaknya bukan dengan cara disobek-sobek Tetapi dicakra Supaya tidak ada yang menggunakannya kembali Setelah itu baru kita melakukan penghitungan suara Ketika kita melakukan penghitungan suara Warga juga boleh menonton, boleh menyaksikan Meskipun saya pendukung 02 dan pada saat itu di TPS saya Yang unggul adalah 01 Apakah saya bisa curang? Tentu tidak Karena itu disaksikan oleh saksi-saksi dari partai tersebut Kemudian ada dari bawah selu juga Bahkan kemarin bulak-balik TNI dan Polri ke TPS kami Jadi bagaimana saya mau melakukan kecurangan Meskipun saya yang menulisnya Karena penulisan itu disaksikan oleh banyak orang Bukan saya sendiri yang nulis Ngumpet-ngumpet gitu, diam-diam Tidak bisa Setelah selesai satu persatu nih Misalnya sudah selesai penghitungan suara presiden dan wapresnya Itu harus di-upload ke aplikasi si Rekad Untuk apa? Ya untuk quick count itu Makanya kalau ada quick count yang muncul Sebelum hasil semuanya Keseluruhan daerah itu sudah ada di televisi Karena harus diingat juga Di Indonesia itu bukan hanya waktu Indonesia Barat Ada wita, ada wit Yang bedanya selisihnya juga beberapa jam Jadi lebih cepat kalau di daerah yang wita atau wit Saya lupa ya kalau wit itu lebih cepat apa lebih lambat Kalau wita lebih cepat Satu setengah jam kalau nggak salah Nah, kalau untuk nih Ada lagi berita yang berseliwaran tentang nenek-nenek yang Dibawa, didampingi oleh petugas KPPSnya ke bilik suara Itu sangat tidak mungkin Karena petugas KPPS tidak boleh mendampingi Lansia, orang yang disabilitas ke dalam bilik suara Ada surat khusus untuk yang akan mendampingi Dan yang mendampingi juga harus keluarga dalam satu kakak Jadi kalau diarahkan untuk mencoblos apa Itu hak keluarganya Terus yang berikutnya Ada lagi video yang bikin fitnah-fitnah Bahwa surat suaranya dicoblos, coblos, coblos, coblos Gampang kalau mau bikin kayak gitu mah Tinggal datang ke percetakan Kalau percetakannya misalnya satu dukungan sama kita Dia mau dong cetak Atau nggak tahu ya Ngetak di mana mungkin dia punya percetakan sendiri Bikin cetakan surat suara yang persis Terus bikin video ketika dia mencoblos-coblos Gampang sekali Jadi jangan mudah termakan hoax Sehingga kita bisa membuat kalimat-kalimat Atau mengeluarkan kalimat-kalimat keji Kalimat-kalimat fitnah Terhadap petugas KPPS Yang dari subuh sampai subuh lagi bekerja Nggak tidur-tidur Digaji cuma 1,1 juta Yang menurut saya tidak seimbang Kalau 5 juta Bisa bicara lah kita baik-baik Tapi kayaknya kalau segitu Nggak worth it Tidak sesuai dengan pekerjaannya yang add-done Jadi untuk semua pendukung-pendukung Baik 01, 03 Yang saat ini hasil quick count-nya juga Di bawah 02 Ya kita harus menerima kekalahan lah Jangan jadi marah-marah Tantrum, ngamuk-ngamuk Bikin chaos Fitnah sana, fitnah sini Bilang curang, bilang apapun Sementara ya Kalau mau bilang manih Kecurangan mah Bukan hanya terjadi Di 01, 02, 03 Semuanya juga sama Kalau mau bikin kecurangan mah Bisa aja semuanya juga Bener nggak? Gampang mau curang mah Kecurangan yang tampak di depan mata kita Itu kadang suka tidak terlihat Tapi kecurangan orang lain Lebih tampak di mata kita Jadi jangan bilang Jadi jangan bilang Anda semua tidak Misalnya Paslon Anda tidak curang Sementara yang lain curang Ya itu Keburukan mah Diri sendiri nih Keburukan diri sendiri Tidak terlihat Tapi keburukan orang lain Terlihat Dan kita nilai-nilai Kita judge Lalu siapa Anda? Sampai Anda bilang Ini terutama Pendukung 01 Yang suka bawa Politik identitas Suka bilang Bahwa pendukung 02 Ini kafir lah Menganggap sama Dengan kaum Israel lah Tidak beragama Tidak berahlak Kenapa kalian Kalau misalnya Sudah Yakin Masuk surga Kenapa masih ada di dunia? Kalau saya sih Lebih memilih Cepat-cepat Pergi ke surga Daripada pusing di dunia Udahlah Kita terima Pemilu ini Dengan legowo Apapun hasilnya Atau kalaupun Misalnya Saya mendukung 02 Dan kalah Ya udah Saya terima Tidak perlu Kita marah-marah Saya cuma agak emosi Ketika Orang-orang Membuat Hoax atau fitnah Terhadap Petugas KPPS Yang dibilang curang Itu aja sih Terima kasih